Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan ribuan santri Al-Zaitun akan diambil alih oleh Kementerian Agama. Mereka dipastikan akan tetap terus belajar namun dengan pola dan kurikulum yang telah disepakati bersama. Pernyataan ini disampaikan Ridwan Kamil usai menghadiri acara di Sleman, Yogyakarta pada Rabu Siang. Ridwan Kamil menegaskan pondok santri Al-Zaitun telah meresahkan masyarakat. Pimpinan Al-Zaitun, Panjiku Milang sudah diproses hukum oleh baris krimpuluri dan aset-asetnya sudah dibekukan karena perputaran uang yang besar. Sementara ribuan santrinya akan diambil alih oleh Kementerian Agama. Ridwan Kamil juga memastikan kondisi Jawa Barat kondusif meski ada polemik Al-Zaitun. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Peribuan santrinya akan diambil alih oleh Kementerian Agama karena bagaimanapun mereka anak-anak bangsa yang harus terus belajar tapi tentu dengan pola belajar dan isi kurikulum yang sesuai dengan yang kita sepakati. Yang ketiganya, Jawa Barat kondusif, penggubernannya juga gercap sehingga situasi kondusifitas sosial masyarakatan tidak banyak dinamika yang tidak perlu menjelang pemilu 2024. Sehingga media, masyarakat, sabar saja, proses hukum sedang berjalan. Nanti rasa keadilan masyarakat insya Allah bisa dipenuhi dengan baik.